Hari-hari ini memang hari-hari di mana pimpinan partai politik sedang terus melakukan kajian, pembahasan, dan penilaian atas berbagai macam masukan yang datang dari berbagai macam lembaga survei, masyarakat, dan struktur partai gerindra di berbagai macam daerah. Pak Prabowo terus melakukan komunikasi yang intens, kajian-kajian, dan pendalaman terhadap berbagai macam tokoh nama di berbagai macam daerah untuk diusung sebagai calon gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota. Sehingga seperti sudah diketahui di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota ada yang sudah putus, Terus ada yang sampai sekarang belum putus dan masih memerlukan waktu sejenak untuk terus melakukan komunikasi yang intens dengan berbagai macam pihak. Dan kemarin Pak Prabowo telah mengambil keputusan untuk lima calon gubernur yang sudah beliau putuskan untuk maju menjadi calon gubernur di lima provinsi. Ada pun lima provinsi tersebut adalah Satu Aceh, Dua Kalimantan, eh perlu gue, perlukan dulu ya. Pertama Aceh, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan Tengah, dan Jawa Tengah. Beliau telah mengambil keputusan tersebut untuk nama-nama calon gubernur. Ada pun nama-nama calon gubernur yang sudah beliau putuskan adalah untuk Aceh, Beliau putuskan calon gubernur yang beliau putuskan untuk maju menjadi calon gubernur adalah Saudara Haji Muzakir Manaf. Kemudian untuk wakil, beliau masih terus berkomunikasi dan berkoordinasi, harapannya bisa dari kader Gerindra. Kemudian Nusa Tenggara Timur, beliau memutuskan Saudara Immanuel Malkiat Lakalena. Kemudian Cama, wakil gubernur juga terus berkomunikasi untuk beliau putuskan. Kemudian untuk Maluku, beliau putuskan Saudara Hendrik Lewarisa, Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku untuk maju menjadi calon gubernur di Provinsi Maluku. Kemudian untuk Kalimantan Tengah, beliau putuskan adalah Saudara Agustiar Sabran sebagai calon gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Dr. Andas Haji Ahmad Lutfi, menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah. Itu beberapa nama yang Pak Prabowo putuskan untuk maju menjadi calon pemimpin, calon gubernur yang akan dipilih dalam bilkada tanggal 27 November yang akan datang. Kami harap seluruh kader Partai Gerindra segera mempersiapkan diri untuk memenangkan calon gubernur yang akan kita majukan dalam bilkada yang akan didaftarkan 27 Agustus yang akan datang. Itu beberapa nama dan provinsi yang sudah diputuskan oleh Pak Prabowo sebagai Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dalam bilkada yang akan datang. Apa lagi? Mau tanya, kalau untuk di Jateng ini berarti koalisinya bersama tim empat-empat partai itu dengan Demokra, Pembangunkan juga atau seperti apa? Keputusan ini tentu saja setelah kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dan akhirnya kita memutuskan ke Haji Ahmad Lutfi. Apa ya Pak Sekjen pertimbangannya, sebelumnya kan nama Sudaryono yang menguat, kemudian apakah memang artinya skenario Prabowo kalah dengan pilihan Pak Jokowi begitu? Enggak, karena kita merasa bahwa Pak Lutfi adalah kapolda Jawa Tengah dan beliau orang Jawa Tengah. Cukup lama berdinas sebagai kapolda di sana, beliau cukup memahami kondisi Jawa Tengah dan beliau mempersiapkan diri sudah cukup lama. Sementara Pak Daryono adalah anak muda yang baru saja ditukasi menjadi Wakil Menteri Pertanian, sehingga beliau merasa perlu untuk membagi tugas tidak bisa dua-duanya dipikul oleh Sudara Daryono. Berarti bukan karena Mas Sudaryono diminta mengalah, kemudian diberikan jabatan momentan, sehingga Pak Lutfi yang dipilih, itu timelinenya begitu atau bagaimana Pak Sekjen? Timelinenya adalah Lutfi Gubernur Jawa Tengah, Daryono Wakil Menteri Pertanian. Berarti keputusan Pak Lutfi di Jawa Tengah itu diputuskan terlebih dahulu begitu ya Pak? Keputusan ya, diputuskan lebih dulu, kemudian Daryono diminta untuk berkonsentrasi kepada upaya tentang food estate dan penguatan-penguatan tentang stok pangan dan seterusnya, karena Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang ketika kita kampanye juga intensitasnya terhadap persoalan pertanian, pupuk, juga cukup intensif. Untuk Jawa Tengah sendiri gimana Pak Sekjen, karena apakah masih mencari teman polisi untuk mencari teman-teman? Sejauh yang saya ikuti, pembicaraan tentang wakil belum dibicarakan meskipun beberapa nama sudah masuk, Pak Prabowo yang putuskan baru calon gubernur. Selain Ahmad Lutfi, di survei Lutang Kompas itu ada nama Mas Kaisang, apakah itu juga menjadi pertimbangan di Gerida? Sejumlah nama agak dominan, ada Mas Kaisang, ada siapa-siapa, tetapi Pak Prabowo sangat mengkaji hal itu dan pada waktunya pasti akan diputuskan. Pak Munizani, saat ini Pak Lutfi masih menjadi Kapolda, ada komunikasi kapan beliau pensiun seiring dengan usungan dari Gerida dan PSI juga? Tentu saja pada waktunya Pak Lutfi mungkin akan segera pensiun dari posisinya sebagai jabatan Kapolda atau polisi aktif untuk segera mempersiapkan diri menjadi calon gubernur dan mungkin setelah itu intensitas komunikasi politik dengan para pihak termasuk dengan pejabat partai akan diintensifkan karena posisinya beliau sudah non-aktif sebagai anggota Kapolda Republik Indonesia. Mungkin artian sama Kaisang tadi dipertimbangkan untuk menggampingi Pak Lutfi nanti dijatuh? Di berbagai macam survei yang kami baca cukup menonjol. Mas Ekjen, untuk di Jakarta sendiri tadi bersajar? Nanti dulu, nanti siapa tahu masih ada. Tapi sayang Kaisang ada enggak? Mas Ekjen, kan tadi ada beberapa nama yang masuk, nah tiga nama misalnya siapa sayang Mas Kaisang gitu atau mungkin dari kadar Gerindra sendiri? Di berbagai macam survei yang kami baca, nama Mas Kaisang cukup menonjol. Berarti kadar Gerindra tidak dipertimbangkan untuk mendampingi Pak Lutfi di Jawa Tengah gitu ya Pak Sikjen? Nama Kaisang yang menonjol. Nanti sudah ada komunikasi dengan Mas Kaisang untuk dipersiapkan di Jawa Tengah? Siapa yang komunikasi? Nama Kaisang disurvei menonjol. Berarti Lutfi Kaisang patent lah ya? Nanya, nanya ke Pak Sikjen pendapatnya. Menarik lah ya Pak. Ya boleh menarik. Geser kan Niko, geser. Soal ini Pak Sikjen hari ini juga Mas Kaisang tadi sore baru ngomongkan nama Kaisang di Jawa Tengah. Kira-kira mungkin ada, sudah komunikasi sebelumnya dengan Mas Kaisang juga? Pak Prabu, dalam kasus Jawa Tengah, komunikasi dengan semua partai politik. Karena Jawa Tengah adalah suku provinsi yang cukup penting juga di pulau Jawa ini, sehingga beliau merasa perlu menggotong kepentingan politik itu untuk bersama-sama menyukseskan di Pilkada Jawa Tengah. Kalau dengan PDIP, komunikasinya seperti apa? Supaya mengunci nama Pak Maturfi ini? Dengan PDIP kita komunikasi, tapi untuk provinsi lain. Oh, yang artinya bukan untuk Jawa Tengah ya? Saya nggak tahu, pokoknya setahu saya provinsi lain aja udah gitu. Oh, oke. Soal Golkar sama Gerindra yang beberapa daerah ini kan ada yang berbeda jalan nih dari masing-masing nama yang sudah beredar, yang bakal diusuk, khususnya di Jakarta, Bandung, dan juga Banten, sudah ada masing-masing itu yang sudah beredar. Dan juga Golkar sendiri menarikkan kemenangan Pilkada itu 60 persen, maka ada sedangkan di Gerindra sendiri. Adakah sih Pak melihat atau kekhawatiran, bahwa Golkar sedang berupaya untuk mengimbangi Gerindra sebagai partai pengusaha? Pak Prabowo. Kan, kita ini kan disatukan oleh Kualisi Indonesia Maju berdasarkan Pilpres. Itu yang menyatukan kita karena ada satu calon presiden yang sama dan calon wakil presiden yang sama. Tapi dibalik daripada itu kan masing-masing partai juga berjuang bagaimana anggota DPR RI, provinsi, kabupaten, kota juga bisa berdominan di depilnya masing-masing. Termasuk dalam kasus Pilkada, bagaimana masing-masing partai Kim ini juga bisa dominan dalam dominasi, menyalonkan, dan memenangkan calon Pilkada yang dusungnya. Jadi kalau kemudian itu kita komunikasi, tapi komunikasi itu lebih pada penyamaan persepsi, penyamaan pandangan. Tapi kemudian pada akhirnya ya ada beberapa yang kita bisa ketemu dan ada beberapa yang kita juga akhirnya harus tidak ketemu. Jadi itu samalah, itu bukan hanya dengan Golkar, tapi dengan semua partai, dengan PAN kita juga ada yang seperti itu, dengan Demokrat juga ada yang seperti itu, sama. Jadi itu karena ada kepentingan internal partainya yang juga harus kita hormati. Misalnya, di situ ada dua kader dari Partai Gerindra dan Partai Golkar yang berbeda. Dua-duanya sama kuat. Keduanya punya ketanggung jawab untuk membela kadernya, untuk mendapatkan tempat dalam menjalankan Pilkada, dan pada akhirnya ya kita saling menghormati. Misalnya seperti itu. Terakhir kan Bapak bilang Golkar-Rama Gerindra ini hampir pasti barengan ya Pak, kalau di Jawa Barat ya Pak. Nah ini apakah sekarang kansnya masih sama, atau justru nanti ada kans Demol versus RK? Sambal lengket. Oh gitu. Berarti udah ada kesepakatan sebenarnya ya Pak Antar Kim? Hampir saja. Apa yang masih belum sepakat Pak? Apa yang belum Pak? Yang masih jadi kendala. Waktu yang baik untuk diumumkan. Berarti sekarang sebenarnya udah sepakat dong? Udah ada hasil keputusannya gitu ya Pak Musi? Insya Allah. Satu nambah-nambah siap. Tapi RK atau Seng LK bakal di Jawa Barat ya Pak. Berapa persennya dia nambah-nambah yang kami Pak? Pokoknya nanti mengejutkan. Kalau nggak terkejut gimana? Kalau nggak terkejut gimana? Kita kejutin. Terima kasih. Terima kasih.